Halo guys, kali ini aku mau nge-review lagi nih ini ada 2 produk dari Azarin yaitu Dye Cream SPF 30 PA++++ dan serumnya Lightening Serum nah, ini dari seri yang si White ya coba kita lihat pertama kita buka dulu ya ini semuanya masih di segel kita bisa lihat disini ada keterangannya dan ada komposisinya ya guys disini dikatakan krim pelempat wajah yang sangat ringan ya terus disini juga ada expire-nya dan produk dari PT Mana ada Astralen Kaka Dupam juga ternyata ada Koran Gingseng, ada Yogurt juga ternyata ya ada Colagen juga ya ada cara pakaiannya disini kita tulis, mari kita buka dulu dan kita lihat isinya seperti apa ya guys oh iya, aku beli produk ini itu di online shop ya jadi kalian bisa ke si Oren juga bisa ya harganya tuh sekitar Rp50.000an kok gak salah, kalian misalkan cek aja di officialnya Ajarin ya nah seperti ini ya tampilannya produknya seperti ini sekarang kan yang di produknya juga sama seperti yang di kotaknya ya guys kita coba buka dulu ya lalu kita coba buka dalamnya seperti apa oh ternyata ada penutupnya ya guys ada penutupnya lagi jadi lebih aman ya gak kebuka-buka walaupun dikirim tuh gak kegencet gitu ini mari kita copotkan dulu pengamannya ini kita copotkan lubangnya kecil ya jadi kita bisa langsung pakai aja kita lihat krimnya bagaimana oh krimnya seperti itu ya guys ternyata setelah aku usap-usap seperti ini tuh wanginya gak terlalu menyengat terus rasanya tuh langsung ngeresap aja di kulit gitu guys nih aku setelah video ini tayang aku udah pakai ini sekitar kurang lebih 1 bulan ya guys videonya unboxingnya baru tayang gini jadi setiap aku pakai ini itu bener-bener nyerap banget di kulitku emang cepet sih nyerapnya ini dan aku suka wanginya itu ternyata gak yang nyengat banget beneran yang lemonnya ini ternyata apa ya vitamin C-nya itu ternyata bukan dari lemon doang gitu nah selanjutnya ini adalah lightening serum ini serumnya aku juga udah pakai ya video ini tayang berarti aku udah pakai sama sama day creamnya udah 1 bulanan disini ternyata ada papayanya ada paslinnya juga guys jadi vitamin C-nya itu bukan pure dari si lemon itu bagi temen-temen yang alergi lemon kali ya kulitnya kan lebih sensitif gitu bisa pakai ini juga ternyata ini gak sekenceng itu vitamin C-nya nah disini tuh ada keterangan cara pakainya juga komposisinya juga ada ya guys disini terus ini sama-sama disegel mari kita buka dulu untuk serumnya ini menurut aku aku udah pakai ya itu juga gak terlalu peningat ya ini kalian bisa lihat disini aku buka dulu bentuknya lucu guys warna putih gini ada gold-goldnya gitu itu aku suka nih tuh ya kan lightening serum ini sebagai dari si white-nya gitu ya coba kita lihat isinya seperti apa tuh warnanya kuning-kuning gitu guys tapi beneran walaupun warnanya kayak gini dia tuh tidak menyengat sama sekali aku udah pakai ya aku udah pakai ini kurang lebih satu bulan setelah video ini tayang ya guys karena videonya telah tayang oke dia kental emang kental seperti biasa seperti serum-serum kebanyakan ya kental gitu dan ketika dia di blend kulit wajah kita dioleskan gitu dia langsung nyerap guys gak butuh waktu yang lama-lama banget untuk kita menyerap meaplikasikan si serum ini untuk hasil yang maksimal kalian bisa pakai ini di pagi hari dan malam hari ya guys terus untuk day creamnya cuma di pagi hari aja itu kalian pakai serumnya 2-3 tetes ya di wajah kalian setelah menggunakan serum kalian langsung pakai si day creamnya ya guys setelah pakai day cream jangan lupa pakai sunscreen itu untuk di pagi hari ya kalau malam hari cukup serum aja dan kalian bisa pakai moisturizer yang lain nah aku rekomendasikan kalian kedua produk ini yaitu serum dan day creamnya bagi teman-teman yang lagi cari skin care untuk pemula juga bagus sih ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya guys nah mungkin cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya daaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati